Baik kemudian ada pun sang pelaku tersebut ya Ya Cara menghukumnya tentunya ada cara Kalau ada mahkamah yang benar mungkin bisa Anak itu bisa dicari bukti baru nanti Misalnya cukup mendengar informasi Tidak harus ditunjukkan anak tersebut Hanya mungkin perlu di Hanya nanti dengan cara kalau mahkamahnya Islam dan ngerti syariat Didatangkan laki-laki tersebut yang tertuduh Tentunya dengan proses yang sembunyi dong Jangan sampai mengungkap ebnya Mestinya begitu Cuma kasus Di negeri antabarantah Negeri kacau Kayaknya memang hal-hal itu kalau diungkap tambah nanti Besok masuk Youtube semuanya Repot ini Dan ini serba salah di negeri kacau itu Di zaman kacau Di negeri kacau Indonesia rakyat hebat Cuma negeri secara umum kacau ini Gara-gara ada istilah viral segala macam Nah itu Kalau sudah seperti itu Kita serahkan kepada Allah SWT Mungkin kita ngirim orang Kita nasihati dia baik-baik Laki-laki tersebut Baik Nasihati baik-baik Karena apa itu dosa pribadi antara seorang hamba dengan Allah juga Yang gak boleh diungkap bebas Akan tapi kalau kejahatan terus akan berlang Mengganggu ketentraman orang lain Disitulah mungkin bisa kita jerat Dengan dari sisi ini Baik kemudian jika Ada seorang laki-laki yang dituduh seperti itu Kemudian Ditanya oleh sang istri Ternyata dia tidak melakukannya Hendaknya sang istri mempercaya saja selesai Karena dosa seperti itu tidak boleh diungkapkan Sudah kalau suaminya mengatakan Tidak saya tidak melakukannya Sudah Tinggal kita harus waspada saja Dan sang istri harus koreksi juga Kenapa sampai suaminya seperti itu Kalau memang diduga Mungkin kurang ini Kurang itu Jadi ada sebagian seorang Pemicu perzinaan juga tidak semata-mata Jangan disalahkan kamu laki-laki Ya Bukan saya membela laki-laki Jadi masalah baju yang tidak menutup aurat Kemudian anak sudah menjelang dewasa pun Belum Belum ditiajar yang menutup aurat Kemudian cara tidurnya pun Tidak diajarkan cara nabi Perikuhu nafil mautu aja Dipisahkan tempat tidurnya Sehingga seorang anak Mohon maaf ada anak gadis Kisah diperkosa pamannya Bagaimana tidurnya tidak diatur Kalau sudah anak sudah menjelang dewasa 7 tahun 5, 9, 8 tahun Dipisah dari anak laki-laki Kalau kita ikut petunjuk nabi Insya Allah tidak akan terjemur Dalam hal-hal yang seperti itu Kemudian jangan sampai anak kecil Kita tiba-tiba keserahkan kepada orang Biarpun dia orang yang sangat kita percaya Kita serahkan selagi dia bukan mahrumnya Kita beliau pergi dan sebagainya Tidak boleh Ya kejadian seperti itu Kalau kita menjaga syariat nabi Tidak akan masuk dalam wilayah Kehinaan seperti itu Jadi seperti itu Sang suami, sang istri Tidaknya mendengar kata suami Dan memang tidak pantas kita bertanya kepada seorang Kamu zinaya Itu tuduh Kalau kamu kata kamu zinaya Kok nuduh Tidak boleh Sebab zina bukan bentuk diobrol Zina adalah hendaknya ditutup Dan siapapun yang punya pengalaman masalah ulang Yang busuk Siapapun yang punya pengalaman masalah lu Yang busuk Hina, perzinaan, dan lainnya Tutup Itu untuk arah urusan Antara dirimu dengan Allah Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia Dan menangis Itu hindaan Kalau anda tidak tobat Maka hukumannya besar dihadapan Allah SWT Tapi kalau kita menyesal Menangis Dan berjanji Tidak mengulangi Memohon ambun kepada Allah Seorang hamba tersebut Tidak akan menemukan dosa tersebut Di saat berada di alam barzah Ataupun di badan masyar Dan di akhirat nanti Kita perlu tobat Allah SWT Hari si predator Satu sel dengan begal dan pejahat lain Dikabarkan Bapak Gelur Sudah dua bulan lebih Hari Wirawan berkam di rutan kelas 1A Kepenuwaru Jalan Jakarta Kota Bandung Jawa Barat Namun Kasusnya justru baru ramai Dan menjadi sorotan Setelah terukap di persidangan Bahwa iyal Beperkosa 12 Satriwati Bahkan Menurut data pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Garut Satriwati Yang diperkosa oleh Heri Bukan 12 orang Tetapi Angka sebaliknya 21 orang Semua korban diketahui Masih di bawah umur Berusia antara 13 sampai 17 tahun Ya Heri mulai ditahan di rutan Kebunwaru Sejak 21 September 2021 Dalam berkas dakwaan Ia disangka melanggar Pasal 81 ayat 1 Dan ayat 3 Junto Pasal 76 DUU No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Junto Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Pidada KUHP Berikut fakta mengenai kondisi Heri Di dalam rutan sel Tahanan tersebut Kepala Rutan 1 Berwaru Bandung Rico Steven Mengatakan bahwa Heri Ditempatkan dalam satu sel Tahanan bersama para pelaku Kriminal lainnya Termasuk Begal dan pelaku Bercuria Sejak gobrol Dengan yang bersangkutan Ada apa Yang intervensi Di urutan satu bandung Jawabnya Tidak ada Tidak ada pak Kita seperti biasa Kamu sholat-sholat Dekat ada yang lain Sama Hak dan kewajibannya Juga sama JAR RIKO Dikabarkan Babak Melur Dalam beberapa jam terakhir Beredar video Yang menunjukkan Kondisi Heri Yang babak melur Di dalam tahanan Namun Hal tersebut Dikatakan RIKO Tidak benar Lalahan Heri Sehat Walafiat Berusia Jangan berdapatkan informasi Bahwa saja Ada lembab-lebab Ada foto yang viral Saya pastikan Selalu Kepala rutan satu bandung Beliau dalam keadaan Sehat walafiat Dan bisa bergaul Dengan tahanan lajah Beredar Heri 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 Selalu Melotarkan Janji Baris Kepada korban Yang dijanji Akan berikahi Dan merawat Bayi mereka Selain itu Heri Menenangkan Para korban Yang cemas Atas apa Yang sudah Menimpa mereka Jangan takut Gak ada Seorang ayah Yang akan Menghacurkan Besar Badan Anaknya Kata Heri Sebagai Iman tertulis Dalam bekas Dekwaan Kepada Para korban Heri Selalu Menjapaikan Kalau dirinya Akan bertanggung jawab Dan akan Berjayangi Bayi-bayi Yang lahir Dalam Berahi Para korban Heri Si Predator Satu sel Dengan begal Dan penjahat lain Dikabarkan Babak Gelur Sudah Dua bulan Lebih Heri Wirawan Berdekam Di rutan Kelas 1A Kepenuaru Jalan Jakarta Kota Bandung Jawa Barat Namun Kasusnya Justru Baru Ramai Dan menjadi Sorotan Setelah Terukap Di persidangan Bahwa Eyal Beperkosa 12 Santriwati Bahkan Menurut Data pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut Santriwati Yang diperkosa Oleh Heri Bukan 12 Orang Tetapi Angka Sebaliknya 21 Orang Semua korban Diketahui Masih Di bawah Ubur Berusia Antara 13 Sampai 17 Tahun Ya Heri